Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tanpa terasa Sudah lama juga Saya menjadi orang Islam Udah 35 tahun Padahal Saya tidak dilahirkan dalam keadaan Islam Papa saya Mama saya Adalah penyembah Tua Pek Kong Kami sekeluarga asalnya adalah penyembah Tua Pek Kong Papa saya Mama saya tidak tergolong orang yang mampu Bahkan termasuk orang muslim Pai Tau Semoga kami Dan anak kami yang akan lahir Jadi anak yang baik Iya ma Mama Bagaimana kandungannya ma Sudah terasa gerakannya Iya pak Sepertinya dia gerak-gerak terus Sudah gak betah di dalam perut saya Menurut perhitungan Kapan sih dia lahir ma Kayaknya sih Bulan-bulan ini deh pak Ya semoga anak kita lahir Dengan selamat Mama juga selamat Iya pak Yaudah ma Kita pulang sekarang ya Setar dan bertobat Sebelum bajamu menjemput Jangan terbuai Tidak tertipu Dikmatnya dunia Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih. Terima kasih nama siapa, Pak? Siapa ya? Bagaimana kalau Sim Song Tien? Sim Song Tien. Tuh, tuh, tuh. Sim Song Tien. Artinya apa, Pak? Artinya hamba Tuhan. Gila nama? Bagus nama? Iya, iya, Pak. Bagus juga nama itu. Jadi, Mama setuju kan anak kita namanya itu? Setuju, Pak? Ya, iya, Pak. Iya. Kayaknya apa, anis anak kita nih, Pak? Oh, iya, iya. Oke, iya, iya, iya. Pak, tempat apa ini, Pak? Kok gede banget? Sayang, ini namanya klenteng. Tempat kita sembahyang. Kita menyembah apa, Pak? Yang kita sembah itu Tuhan Langit. Tikong atau Pajitau. Ya. Ayo, sekarang kita siung tiam, ya. Doa-doa kamu minta jadi anak yang pintar. Ya. Iya. Semoga aku menjadi anak yang pintar. Oke, sayang. Kita pulang, ya. Yuk. Eh, nggak boleh. Itu untuk sajian tikong. Tikong marah lo diambil. Oh, tapi kan. Apalah apa, Pak? Nanti, Bidu. Mama ke pasar ini. Ya, sayang. Pulang. Adik saya, Simbu Gwe I, dipanggil AI. Tapi, nama saya paling jelek dalam keluarga itu. Saya nggak tahu persis apa sebab saya diberi nama begitu jelek. Panggilan begitu jelek. Akau. Kau itu anjing. Papa mamamu mana? Nama aku tuh bukan Akau. Ingat! Ya, Akau tetap Akau. Begitu aja kok marah. Nama aku tuh bukan Akau. Tapi, Sim, Jong, Dian. Ingat! Ya, Akau sih tetap Akau. Ah, gitu juga kok marah sih. Ah, Akau itu artinya itu anak kanding. Ah, terserah kau lah. Ikut-ikutan marah. Wah, kenapa sih aku dipanggil Akau? Emang kenapa sih? Aku kan nggak mau dipanggil begitu. Kau masa keberatan? Kan semua orang menghidupmu seperti itu. Mama itu kan menghina aku. Masa terhina? Ah, Papa ini pura-pura nggak tahu. Paman dan Bibi beledek aku O.E.A. Yang artinya anak anjing. Belin nih, Papa. Sayang. Semua orang sayang kamu. Hah? Kamu suka main dengan anjing. Kamu juga sayang anjing. Ya kan? Jadi, kenapa kamu masih terhina dengan panggilan seperti itu? Tapi, Abang dan Adek kok namanya lebih bagus. Kalau Abang dipanggil Aun. Kalau Adek dipanggil A. Ini kan artinya kan bagus-bagus. Hayah. Kamu ini bikin ribut aja. Udahlah masalah itu ya sayangnya. Nggak mau. Ganti, ganti, ganti. Namanya ganti. Ganti. Bakat. Aku ingin hidup seribu tahun lagi. Tapi sifatku ternyata sama dengan panggilan yang diberikan kepada. Hampir setiap hari Mama dapat laporan aku berkelai. Mama kau! Mama kau! Mama kau! Ada apa? Kenapa ribut begini? Mana si aku? Nggak tahu. Paling lagi main di kebun. Nggak tahu, nggak tahu. Paling diumpetin sama ibu ya? Masa saya bohong, Bu? Sampai sekarang dia belum pulang. Memang ada apa cari-cari akau? Lihat nih anak saya nih. Mukanya nih. Bobak belur. Dipukulin sama si akau. Yang bener. Anak ibu kan lebih besar. Mana mungkin akau berani mengukul dia? Tanya sendiri sama anak saya kalau nggak percaya. Ayo, ngomong. Jangan diam aja. Benar, akau. Mukul saya. Pasti kamu ganggu akau ya? Tidak. Saya lagi enak-enak main kelereng. Tiba-tiba akau datang dan merebut kelereng saya. Tidak saya kasih. Tiba-tiba langsung akau memukul saya. Sekarang akau-nya mana? Dia kabur setelah memukul saya. Ya sudah. Saya minta maaf, Bu. Kalau akau pulang nanti saya akan marahin dia. Maaf, maaf. Warah dia anak ya. Yang bener. Jangan ngelakuan seperti kayak gitu. Warah yang bener ya. Ayo, mulai. Eh, akau. Sini kamu. Ada apa, ma? Kenapa kamu masuk diam-diam seperti maling? Dari mana kamu jam segini kamu baru pulang? Oh, kamu selain di perkebunan. Main di perkebunan atau kamu sembunyi? Sembunyi? Sembunyi apa omnya, ma? Dasar anak nakal. Memangnya mama tidak tahu akau? Kamu habis berkelahi, kan? Enggak, ma. Ayo, kakaku. Kamu habis mukulin anak orang. Anak nakal. Pantes kamu dipanggil anjing. Pelakuan kamu seperti anjing. Selalu menggonggong. Berantem di sana-sini. Ayo, kakau. Ayo, kakau. Orang selalu mengomongi perlakuan kamu. Mulai besok. Pulang sekolah. Kamu harus langsung terpulang. Sekarang kamu masuk. Kamu tidur. Berantem di sana-sini. Hei akau. Hei, ngapain lo? Jangan risik. Gue lagi mau ambil mangga. Lo mau gak? Mau, mau. Tunggu ya. Cepetan. Kembali ke datang. Hei, ngapain ini luar maka kok. Sentar ya. Jangan lari lo. Hei. Jangan lari lo. Lemah hebat ya. Berhasil kabur sebelum lembaga keluar. Nah, biasa aja. Lo mau? Mau. Lo mau cina loleng. Apa, lo bilang? Lutunya mau cina loleng. Mang ancelnya sekaleng. Lo tertempeleng. Bisa diem, gak? Nah, kenapa gue harus diem? Belet-belet gue. Siangan juga lo. Lo mau ribut sini. Eh, amuk lo. Nyi, mau lah. Oih, gue. Oih, gak loleng lo. Woy, 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 woy. Udah, udah, berhenti-berhenti deh. Lo apa-apaan sih lo? Dia di luar itu. Udah di luar yang salah. Ah, udah. Ah, dia nyatuh. Lo temen-temen berantem. Udah, udah, udah. Akau, kenapa kamu nak? Akau, kenapa muka kamu berdarah? Habis berantem. Akau, akau. Berantem lagi? Memang kamu anak nakal. Ibu, kenapa sih? Setiap akau berantem, ibu marah. Gimana mama gak marah, akau? Pekerjaanmu cuma berantem terus tiap hari. Emang gak ada pekerjaan lain? Udah deh, ma. Gini aja. Sekarang pipi akau udah perih. Mama ambil obat merah. Akau. Akau. Kenapa kamu berkali lagi? Hah? Habisnya akau diajek, Pak. Diajek Cina woleh. Kenapa harus kesal? Kalau memang kita orang Cina, emangnya kenapa? Iya, kita orang Cina. Mata kita sipit. Tapi kenapa orang-orang sini benci sama kita? Padahal dulu papa sempat berjuang. Untuk Indonesia. Kau, tapi kita kan beda. Beda apanya, Pak. Lagian, papa kenapa dulu gak bikin surat veteran yang berjuang? Biar mereka tahu bahwa Cina juga membantu Indonesia. Hawlah-hawlah. Yang penting, urus dulu mukamu itu. Jangan emosi. Gak usah ngomong soal Cina-Cina. Yang penting kita bisa hidup damai. Dengan ini, jangan cari gara-gara. Enak baru lu ya? Kenapa? He, lu enak baru ya? Iya, kenapa? Lu Cina ya? Kenapa? Berarti lu cincaulin dong. Kenapaan cincaulin? Ah, lu gak pernah tahu. Cincaulin itu Cina panjangkulin. Artinya Cina belum disunat. Lu bertiga bisa diem gak? Udah gitu. Orang Cina kan kapir. Makannya babi. Haram nong, gila lu. Lu tahu kan? Babi itu haram. Jadi, mulut lu juga haram. Kenapa? Kenapa? Parah, parah. Lu bertiga pergi hiburan. Dia marah. Jaksa Cina. Cina, Cina. Kasih Cina. Was lontar. Lihat loh. Tempat usaha papa. Itu bersebelahan dengan masjid. Kebetulan ada satu ruangan, kamar. Yang cukup besar. Tapi gak ada yang mau tidur situ. Abang, aku, adik, aku, papa. Bahkan mama juga gak mau. Ya, di saat tuh aku ada liat ruangan kosong, aku tidur situ. Ternyata penyebab tidak mau tidur situ, karena apa? Tiap pagi, sudah harus bangun. Bangun oleh apa? Karena adanya azan di sebelah. Bang. Saya tidur kamar depan aja ya. Terserah kau aja lah. Kalau mau tidur sama abang boleh, sama adik-adik juga boleh. Kan kamar depan kosong, bang. Kalau kau mau, tidur aja di situ. Ah, gak enak. Kenapa harus saya, bang? Kamarnya gede. Waktu itu kan mama sama papa tidur sana. Mereka udah pindah ke belakang. Oh gitu. Kenapa gak abang aja? Kalau kau mau, udah situ. Itu saya gak enak, bang. Kalau gitu saya ajak adik-adik ya. Mereka pasti gak mau. Kenapa sih? Ada hantunya, bang. Kek ke siapa? Ya, dasarnya abang penakut. Yaudah, ntar saya coba deh tidur sana. Wil, tidur-tidur aja, tidur saya pergi dulu deh. Ah, apang penakut aja. Risik banget lagi. Pantah saya yang ada yang mau tidur sini. Suara kayak, Hayah-hayah. Sete. Ini selam memang. Cocokin aja. Berusaha yang ada yang digangguin. Tidur aja gue digangguin. Diunggu, gue mau ngapas dia. Banyak sekali tindakan-tindakan saya yang pernah saya lakukan terhadap orang Islam. Yang kadang-kadang ya, malu saya menceritakannya. Seperti umpamanya, kenakalan saya itu kalau orang Islam kan wudhu itu gak boleh sentuhan laki dan perempuan. Karena nakalnya saya, Mau salaman gak mau, Saya pegang, saya cium itu. Mau ngamuk, marah. Makasih. Kayaknya banyak-banyak sebegat dulu. Asik, Cewen gue. Wah, Tanteng, Cil. Hei. Cil, Mau kemana? Mau sholat. Jangan dong, Nih, abangnya ngajarin lagi. Ya, Nih, Gondrong. Eh, Sini dong, Ndrog. Wah, Tampang doang kayak premat. Cewek. Boleh kenalan gak? Kenapaan sih? Mau kenalan? Enggak. Dasar gila, Cina kafir. Eh, kok ngatain kafir sih? Eh, sana dia dekat-dekat. Enggak. Kenalan dulu, Baru mau pergi. Gila ya. Tolong, 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 Tolong. Kenapa? Kami di ganggu siang kau. Tenang, Tenang ya, Disini ya, Anter ya. Tidak patuh ceweknya dulu. Lu mau gak takkep. Eh. Ngapain lu ganggu-gungu ceweknya tadi? Yang mana? Yang tadi? Ngapain tadi? Ah, Dianya aja berlebihan. Ah, Boong lu. Gue gak pernah boong. Ah, Gue liat lu mau peluk dia lagi tadi. Oh, Tadi. Oh, Tadi gue mau jatuh. Gue kehilang kesimbangan, Makanya, Pegang dia. Ah, Dasar keparat lu. Ngapain lu bilang? Wah. Lu ngapain ke anak-anak. Hei, 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 Sudah, 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 Sudah. Orang, yang belakangan saya tahu, dia itu Imam Musola. Ustadznya ada di desa itu. Lagi wudhu. Ketika dia wudhu, dia letakkan pecinya di atas tembok sumur. Teman saya bertanya sama saya, pakai bahasa Tiyomoha, Tukas Ciuwe, berani enggak kau sembunyikan songkoknya? Eh, bagaimana? Kenapa? Lu berani ngejain pasta gak? Cil, lu berani bayarin gua berapa? Gua berani bayar lu Gotun Kau, masa lu gak berani sih? Oke lu ya, tunggu lu Kita berdua janji ya, langsung ngebayar Lihat gua Iya Masya Allah Perbuatan siapa lagi nih? Mudah-mudahan Yang narob tai di peci saya Jadi gay Masya Masya Allah Apa? Orang Islam bego banget deh Emang kenapa sih? Ya bego aja Mendingan kita ketahuan Kita nyembah pekong Nah sedangkan orang kristen Yesus Apaan yang sembah orang Islam bego? Masa dinding di sembah-sembah? Apaan? Buat apaan dinding di sembah? Gak bakal ada gunanya Kamu ini ada-ada aja Kau Kau Kemarin lu kemana? Pergi semua seluarga Iya gua pergi ke kelenteng Ah Gue tau Lu nyembah patung kan? Hahaha Apaan yang lu sembah? Tuhan meri in Taiwan Masa mendingan gua Tuhan Gua keliatan Daripada lu Lu nyembah dinding berdua Wah lu matain Tuhan gua lu Kurang hadir lu ya Hei kau Kau terus kau Kau pukul kau Hei kau terus kau pukul kau Hei kau Kau Eh Kenapa ya Gua kok capek Dengerin orang teriak Sedangkan yang teriak Gak pernah capek Tapi Dia tiap pagi Teriak-teriak Udah gitu Gak pernah capek lagi Gua bingung Kenapa sih? Mau sholat aja Pake acara bersih-bersih gitu Dulu tanya lagi Teri mulut Muka Eh ke tangan Terus ke rambut Sampai kuping Yang terakhir kaki Waduh Susah banget sih ih Bapak saya sama dengan saya Gak ngerti Kok yang dibaca itu La ilaha illallah Dia sangka La ilaha illallah La ilaha illallah Itu artinya Marilah makan lah Tapi makanan tidak ada Dia goyang kepala Tidak ada Tidak ada Ya rupanya sudah terjadi Saling kata-mengatain Tapi saya kali ini Ingin sekali mengintip mereka Melakukan hidup Apa yang dilakukan Di dalam masjid itu Gimana Sembah yang dikenteng? Wah enak dong Makanannya aja enak Ya memang Sembah yang Tidak ada yang lebih enak Dari orang Tionglo Ya Sembah pekong Cia Sembah pekong Cia Hah Tuh Kamu lihat tuh Orang Islam Hah Mau sembahyang aja Repot Pakai besi-besi segala Lama lagi sembahyang Hah Udah selesai Kepala goyang-goyang Masih ngomong La la ce, la la ce, la la ce Ya sampai itu ngomong la la ce pak ya Nggak bakal dikabulin doanya Ya memang Hah Terus aja goyang-goyang Makanannya Nggak ada Haa Udah Masuk yuk Ternyata Mereka bukan menyembah dini Sepertinya Mereka menyembah Tuhan Tapi Bukan dalam bentuk apapun Mereka hormat sama manusia Cukup dengan sebelah tangan Tapi Hormat dengan Tuhan Mereka mengungkat kedua tangan Ternyata Selama ini Saya telah salah menilai orang Islam Karena Ada rasa benci dalam hati saya Hai Cina Ngapain lo disini Mau di sendal ya Kagak cuma ngeliat doang Kenapa Ngeliat doang Alhamdulillah Mau masuk Islam katanya Seperti ada yang Memaksa kepala saya ini Untuk nganggup-nganggup Dibimbingnya saya ke rumahnya Yang terletak di samping masjid Ya kalau masuk Islam Belajar yang benar katanya Islam itu Susah-susah seneng Susah kalau nggak ada kemauan Tapi seneng Kalau ada keuletan Ini Ingat saya Akau Kalau kamu ingin masuk Islam Belajarlah yang benar Islam itu sebenarnya Susah-susah senang Susah kalau kita tidak ada kemauan Tapi senang Kalau kita ada keuletan Tapi Jika kamu ingin masuk Islam Pergilah ke tempat lain Ya Permisi Permisi Eh aku Apa kabar kau Silahkan yuk kau Ini kabar apa nih kamu datang kemari Begini pak Saya ada niat mau masuk Islam Apa? Kamu mau masuk Islam? Iya pak Hahaha Kamu kan bukan orang Islam Apakah kamu sudah pikirkan masak-masak Bahwa kamu mau masuk Islam? Iya pak Begini Saratnya kalau kamu mau masuk Islam Kamu harus disunat Kamu disunat belum? Belum pak Sebentar Bapak akan ambil kapak Untuk Menyunati kamu Ya Yuk Aduh 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 Bukur Mengapa bukan agama Allah yang Dicari dalam kehidupan ini? Padahal semuanya sudah takluk dan tunduk kepadanya Baik tunduknya dengan toan, taat, wakarhan Atau tidak berdaya dan terpaksa Wa ilahi yurja'un Yang pasti kita semua akan kembali kepadanya Surah Ali Imran ayat 92 Sekarang ikuti saya membaca dua kalimat sahadat A'udzubillah himinasaitonirrojim A'udzubillah himinasaitonirrojim Saya berlindung kepada Allah Saya berlindung kepada Allah Kepada Allah Dari segala goda asetan yang terkutuk Dari segala godaan Setan Setan Yang terkutuk Yang terkutuk Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dengan nama Allah Dengan nama Allah Yang maha Yang maha Pengasih Pengasih Dan penyayang Dan penyayang Dasar Ashadu'ala'illahirroh now Ashadu'alla'illahirroh now ganska hidroh now Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah Bahwa tiada Tuhan selain Allah Wa ashadu anna muhammad da rasulullah Wa ashadu anna muhammad da rasulullah Dan saya bersaksi Dan saya bersaksi bahwa nabi muhammad Bahwa nabi muhammad adalah putusan Allah Adalah putusan Allah Bagaimana bapak-bapak? Alhamdulillah Masih pak Pernah satu kali Karena ingin dapat pahala banyak sholat berjemaah Saya masuk ke masjid Masjid itu orang tua-tua saja yang muda saya Saya disuruh ajan Kalau Ali Ini kayaknya sudah waktu masuk sholat duhur Kamu silakan adhan Dan saya deh pak Saya kurang bisa Bagaimana kalau bapain? Loh kenapa? Saya kurang bisa pak Bentar juga bisa Ali Kamu kan baru masuk Islam Harus lebih banyak belajar Ayo saya coba dulu Sekarang Ali mengikutin bapak ngaji Iya pak Angu Audzubillah Zubillah Giminash Giminash Saiton Saiton Nirrojim Nirrojim Bismillah Hirrohman Hirrohman Nirrohim Nirrohim Bass Alhamdulillah Alhamdulillah Kalah Alhamdulillah Jack Alhamdulillah 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 等一下 Dan Allah telah menetapkan bahwa kalian tidak boleh menyembah kecuali kepadanya saja Dan wajib berbakti kepada orang tua Jalanmu agar tak sengsara Koko? Janji Allah pasti terbukti Koko? Bagaimana kabarnya? Baik Mama mana? Mama ada tuh di kandang babi Koko mau ketemu Ayo kesana Ayo Jalanmu bertanggung jawabanku Ma! Koko datang ma! Kenapa ma? Hak kau? Kamu pulang kau? Sudah ma Sekarang aku masuk Islam Jangan kau Kenapa ma? Tangan mama kotor Menurut Islam Ini haram Bapak ma Aku mau minta maaf sama mama Aku udah banyak bikin salah ma Sudah kau Mudah-mudahan kamu menjalani Islam dengan baik Ya ma Sudah kau Maafin aku ma Iya kau anakku Ayo kau Kita ke dalam Melihat papa Man Man Seharusnya tuh Kamu bersyukur Punya keluarga Keluarga yang Islam Sedangkan saya Keluarga saya tuh dari non muslim Saya selalu diajik ajik sama orang gini Cina Cina Bukan saya yang mau Bukan keluarga saya juga yang mau Tapi Kenapa Kamu ngomong-ngomong sama orang kampung sini Memang salah Kalau saya nyium tangan ibu saya Waktu ngasih makan babi Iya Tapi Babi itu kan najis Iya saya tau najis Andai kata Ibu saya babi Saya bakal tetep ngormatin Karena adanya dia Saya ada di dunia Memang saya salah Tapi Ngormatin orang tua Itu perintah nabi Ya udah Kalau gitu Saya minta maaf Ma Ma Mama bener Nggak marah ke Akau Aku pindah agama ke Islam Tidak Kong Ma yang bener Sekali lagi Aku minta maaf Akau Jika kamu mau masuk Islam Mama tidak akan marah Yang penting Yang penting Kamu bisa benar-benar menjalankannya Itu hak kamu Asalkan kamu bisa benar-benar menjalankan dan mengamalkannya Karena kamu sudah Dibenci oleh orang Tionghoa Kamu dianggap pengkhianat Jangan sampai kamu dianggap pengkhianat oleh orang Islam Jangan sampai kamu dianggap pengkhianat oleh orang Islam Kenapa Aku sudah banyak bikin salam mama Iya kong Mudah-mudahan kamu menjadi Islam yang baik Dapat menjalankan agama itu dengan baik dan benar Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Ayo silahkan duduk Apa kabar pak? Alhamdulillah Kabar baik Saya dengar-dengar Kamu sekarang sudah masuk Islam ya? Iya pak Pak Saya mau minta maaf Minta maaf untuk apa? Setiap orang kapil yang masuk Islam Semua dosa-dosanya akan dihapus oleh Allah Tapi ini dosa khusus pak Dosa khusus apa? Semua dosa kamu sudah dihapuskan Pribadi Mau pribadi Khusus setelah Yang penting dosa kamu sudah dihapuskan Saya minta maaf Bapak ingat gak? Waktu itu ke kopi bapak ada hajat Itu hajat saya Astagfirullah Jadi ini perbuatan kamu? Iya pak Masya Allah Kamu tahu gak? Waktu itu saya sangat marah sekali Kamu tahu kan? Waktu itu saya sedang amin hudu Mau sholat juhur Sudah dua kali saya cuci baunya Tidak juga hilang Masya Allah Kamu tahu gak? Di pece saya ini ada tahinya Walaupun itu ada tahinya di pece saya Saya tetap berdoa untuk kamu Semoga kamu menjadi kei juga Yaudah pak Sekali lagi saya minta maaf Oh iya pak Sudah mau Sudah mau Sudah mau Sudah mau Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih